Kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu atau akar alumni mau bertransaksi atau perlu yang berhubungan dengan pembayaran atau penabungan, silahkan datang ke BPN yang terbuka. Kalau misalnya ada kegiatan sosial, barangkali masih ada takut sosial, sunatan masal atau apa, insya Allah kedepannya kita juga bisa berkualifikasi. Karena kemarin kami mendadak, jadinya tidak bisa ikut yang lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih banyak atas panitia dari Sekolah Taruna Bakti yang telah mengundang kami untuk bekerjasama di sini. Kami dari pihak Indomaret mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasama tersebut. Dan terima kasih juga untuk dari pihak keayasan dan pihak sekolah yang telah mengizinkan kami untuk buka stand di depan. Terima kasih. Dan untuk mungkin saya agak mau menyampaikan sedikit cerita ya. Cerita yang yang buat saya ini sangat terkesan ya. Dan mungkin berguna buat mudah-mudahan berguna buat adik-adik sekalian, buat teman-teman sekalian. Cerita ini jadi kisahnya seperti ini. Di zaman dahulu ada di jauh di negeri Jepang sana. Ini ada satu kebiasaan, kebiasaan masyarakat yang bila orang tua yang sudah usur gitu. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan sudah tidak mampu untuk merawat dirinya sendiri. Di kebiasaan adat-adat di Jepang sana, ialah orang tua tersebut harus diungsikan atau dipindikan ke gunung tersebut. Nah, suatu ketika kita ibaratkan cerita ini terjadi pada anda ya. Pada anda semua, pada adik-adik dan pada kawan-kawan semua. Jadi dimana anda sudah bekerja, anda sudah mapang, anda sudah berhidupan yang layak. Dan suatu ketika orang tua anda, ibu anda, itu sudah tidak mampu untuk merawat dirinya sendiri. Untuk makan pun dia pun harus disuapin, untuk pergi kamar mandi pun harus dituntun. Nah, pada suatu ketika, ibu anda mengajak anda untuk berbicara. Ibu anda berkata kepada anda, wahai anakku, maafkan ibu, ibu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ibu sudah terlalu tua, ibu sudah terlalu rentah. Sesuai dengan adat istirahat kebiasaan di daerah kita. Maka, tolong buanglah ibu, kungsikan ibu di atas gunung sana. Biar ibu tinggal di sana. Biar ibu tidak merepotkan kamu. Biar ibu tidak menyusahkan kamu anakku. Ibu kesian. Ibu tidak tega melihat kamu pulang kerja harus mengurus ibu. Sebelum berangkat kerja kamu mengurus ibu. Setelah kamu pulang kerja pun kamu harus mengurus ibu. Dengan berat hati, dengan linangan air mata, anak itu menangis dan bilang, tidak bu. Saya masih sangat sayang dengan ibu. Saya tidak akan membuatkan ibu ke gunung itu. Tapi dengan senyuman manis, ibunya pun berkata, tidak apa anak, tidak apa anak-anak, tidak apa anakku. Ibu ikhlas, ibu karena ibu sayang sama kamu, ibu kenalkan itu. Tibalah hari itu, pada suatu pagi, dimana seorang anak akan mengusikkan ibunya ke atas gunung. Ibu yang telah merawatnya dari kecil, ibu yang telah membesarkannya. Seorang anak membawa dari rumah pergi ke kaki gunung dengan membawa kendaraan sampai di bawah gunung. Karena kendaraan, karena jalannya terjal, dia menggendong ibunya. Menggendong ibunya dari mulai tak, bawah gunung, hingga pertengahan gunung. Namun, sambil diperjalanan, sang ibu, walaupun dia tidak sudah rujur dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sambil berjalan, dia sambil mengambil, meraih ranting-ranting di sekitar yang dapat diraih. Setiap dia melewati batang pohon diraih, batang pohon dijatuhkan. Setiap dia lewat selangkah demi langkah, dia pasti menjatuhkan batang pohon yang ada di sampingnya diraih dan dijatuhkan. Sampai di pertengahan jalan pun tangannya sampai berdarah-berdarah. Nah, sampai tiba di atas gunung, anaknya berkata, Ibu, tangan ibu, kenapa berdarah? Tidak apa-apa, anak. Ibu, maaf, bu, sebenarnya aku tidak tega untuk melakukan ini. Lalu ibunya pun menjawab dengan senyuman manis dan senyuman penuh harapan. Tidak apa-apa, anak. Ibu, lebih senang di sini. Ibu tidak mau merepotkan kamu lagi di rumah. Setelah anaknya pun, oke bu, saya pamit pulang ya bu. Setelah anaknya mau pulang, lalu ibunya manggil anaknya. Anakku, tadi sepanjang jalan, ibu telah meraih ranting. Meraih ranting untuk membuat jejak agar kamu nanti di perjalanan tidak tersesat dan sampai rumah dengan selamat. Demikian ceritanya. Untuk kalian bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut ya. Orang tua, orang tua yang merawat anda, membesarkan anda dari kecil. Dan anda telah mengungsikannya di atas gunung untuk meninggalkan di atas gunung. Entah dia hidup di sana atau dimakan dengan binatang luas atau seperti apa. Sampai anaknya mau meninggalkannya pun, ibunya masih berpikir. Masih untuk berpikir biar anaknya sampai rumah itu dengan selamat. Dia masih membela-bela ini ngambil ranting-ranting di pohon. Ranting-ranting di pohon sampai tangannya terluka agar anaknya sampai rumah pun dengan selamat. Itulah kasih ibu kepada kita semua. Ya, kasih ibu sangat besar kepada kita semua. Oleh karena itu, buat kalian semua, jangan pernah melupakan sesukses apapun kalian ngasih, sebesar apapun kalian ngasih, jasa orang tua tetap nomor satu. Dan jangan lupa, jasa orang tua di sekolah pun juga nama salah satu. Dan terima kasih ibu kepada guru semuanya. Oke, bagaimana tidak dapat saya sampaikan? Terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih untuk Paiwan yang telah memberikan motivasi. Beri tanya dalam banyak pihak-pihak yang membantu dalam perancara ini. Ada... Ada PANWTN di depan. Mereka membuka set di mana kalian, Bapak Ibu bisa membuka rekening dengan tim yang ada di sana. Nanti akan dijelaskan di sana. Kalau misalnya penasaran untuk gimana, langsung aja kunjungi stand-nya. Ada di lorong sekolah. Kalau kalian merasa pingin snack atau apa, di depan ada stand minumaret, di mana mereka membuka stand minumaret yang persis seperti yang ada di pingin-pingin jalan. Dan di depan kita ada stand minuman dari pihak Coca-Cola, di mana mereka memberikan harga yang beda daripada yang lainnya. Tepuk tangan untuk pihak-pihak yang telah memberikan acara yang jadi mulia dengan produk-produk mereka. Lanjut, biar nama seger, kayaknya kalau nggak ada musik nggak bisa melayani ya. Nanti setelah musik ini ada acara bakti sosial dari acara ini. Keluarga besar SNK Tarunawati akan mengadakan bakti sosial kepada warga sekitar SNK Tarunawati. Yuk untuk pemuliakan acara ini, kalau nggak ada musiknya nggak suruh ya. Jadi ada anak SNK Tarunawati nih yang mau nampilin. Buat acara tradiment. Buat acara tradiment. Pak Rosin, ini anak muridnya, berarti wari kelas harus goyang Mana nih Pak Rosin Pasti dimanipulasin Mana nih 2.3, gak ada yang daftar nih Mana nih Pak Rosin Jangan-jangan nih, Yopokalisa Ibu Apa nih yang masih ngamur 2 Pak Rosin, Pak Rosin, Pak Rosin Hebatnya Karunabati Skor teknologi, namun anak-anaknya bisa bermain musik Tepukangku Banyak kejutan, hari ini banyak kejutan Karunabati hari ini banyak kejutan Selain posisi ada kejutan cerita lainnya Terima kasih Terima kasih